Intro Masih clueless soal finansial, investasi dan bisnis? Dengerin podcast cuan di Spotify sekarang Annyolaseyo El Iwida Karen Iwida Baik lagi dan selamat bergabung untuk Sobat Media di Kamjagia Korea What's On Dan hari ini anaknya kita akan membahas mengenai drakor yang timeless yang bisa membuat mata kita berkaca-kaca Bener banget, bener banget, bener banget Tapi sebelum masuk ke drakornya, jangan lupa untuk follow kita dan beri rating terbaikmu di podcast Kamjagia Korea Dan jangan lupa juga untuk follow media sosial kami di Instagram dan TikTok kami di atmediaubkgmedia Untuk pantengin nih ada episode apa aja yang terbaru supaya kamu tetap up to date Nah, karena tadi udah disimbung drama yang timeless langsung aja dia masuk Kalau dari El, lu pernah nonton apa aja nih? Drama yang timeless yang tentunya ditunggu-tunggu waktu dulu tuh awal tahun Snowdrop Oke Snowdrop, oh yang main ini ya sih, Jisoo ya Jisoo, ya kan kayak akhirnya dia debut di drakor, ditunggu-tunggu sama Blink Dan ternyata bagus dan ya agak sedikit ya menyedihkan romantis Iya bener banget, tapi gak kalah lagi nih ya Kan gue nonton juga nih Snowdrop, tapi sebelum nonton Snowdrop, gue nonton dulu yang Youth of May Karena sebenernya duluan itu, tayangnya di 2021 bulan 6 lah Eh, yang akhir tuh yang Snowdrop gak sih? Snowdrop itu ya, akhir 2001, awal 2022 Gue nonton tuh si Youth of May, kamu nonton gak sih? Nonton, tapi cuma di awalnya doang karena kayaknya gue agak sedikit picky ya Oke, berarti ala gak picky ya, ternyata sempet video ya Gue nonton karena BTW itu tuh gak gitu banyak juga episode-nya Kayak cuma 12 doang Iya, sedikit Awalnya sebenernya gue gak suka, maksudnya kayak gak tertarik nih sama poster-nya kan Karena oke-nya kayak vintage banget, old banget gitu Terlalu ini apa? Ya kalau vintage-vintage kan kita tahu kayak tua gitu Tahun 80 Iya, kayak gitu kan, cuman karena gue liatkan lagi agak self-walk sih sebenernya Karena yang main kan, ini ya biasa lah, Mas Dohyun ya Bisa ya, kaum hawa agak self-walk nih Susah nih kaum hawa Bener banget, abis itu gara-gara gue liat, iya kayaknya gue self-walk nih Kayaknya menarik juga di nonton deh Nonton awalnya agak emang bosen karena agak lambat flow-nya Tapi lama-lama di episode 4 gue inget banget, langsung menarik nih Oh, langsung seru lagi Karena diceritain, awalnya tuh si Lidoyun tuh apa sih, kerjaannya apa, dia tuh masuk ke dokteran Oh iya kan, di awal tuh sebenernya sih agak sempet tertarik dengan itu karena ya Dia kan kalau nggak salah pengen membawa pasien ini ke kampung halaman dia kan Iya, karena ada niatnya sendiri lah gitu, kenapa dia jadi mahasiswa ke dokteran Dari situ, pas dia kuliah ketemu lah nih sama cewek Oke Sama cewek, ya namanya tuh Miu He ya, di karakter itu Namanya tuh Gominshi, namanya yang main Sweet Home Yang zombie gak sih, iya bener kan Gue self-walk juga, akhirnya kayak, oh udah nih kayaknya familiar juga kan Anggur sama aktrisnya, gue nonton lah di situ Nonton, di episode 4 yang tadi gue bilang ya Pas mereka ketemu bener-bener gini gak sih definisi kayak it's good to be true Mereka tuh kayak ketemuan gini kan, at first time gitu kan Kayak langsung kayak diem, langsung kayak falling in love gitu lah Eh eh bener banget Terus kayak, gue liat kayaknya kelise banget gak sih Cuman kayak akhirnya, kok menarik juga nih diulik, diulik, diulik Karena yang tadi gue bilang kan tahun 80-an kan Nah di Korea itu, ternyata tahun 80-an tuh jaman-jamannya si pemerintahan Gwangju Oh iya, pemerintahan korup yang ngelawan, dilawan sama mahasiswa-mahasiswa Iya, jadi kayak masa itu kayak bener aktif banget, kayak mau ngelawan semuanya Nah, ternyata si Do Hyun ini sama si Miu He ikutan Oh sama-sama Buat ngebrontak, jadi si Miu He itu ceritanya tuh suster Suster di fakultas itu, ketemu lah nih sama si Do Hyun kan Mereka masih suka kedokteran juga Terus kayak mereka kerjasama apa gimana, cuman kayak relate aja di permasalahan hidupnya Berontak juga dong di situ, Nan Bener Pas masa pemberontakannya, entah kenapa, sebenernya gue gak mau spoiler ya Sobat Medio ya Tapi untuk at the end-nya sebenernya tuh ada klimaks banget di episode 11 sama 12-nya Oh wow Itu kan durasi satu jaman gitu kan, itu bener-bener di episode 11 sama 12-nya Puncaknya masa pemberontakan itu, bener-bener di episode 2 Dua episode terakhir itu ya Iya bener banget, lagi fokus-fokusnya itu pokoknya tapi untuk endingnya gimana, gue gak mau spoiler, El juga gak mau spoiler tentunya Nonton aja Kayaknya, gak denger dia cerita ini penasaran sih sebenernya, kayaknya harus dilanjutin aja Harus gak sih Cuman episode 2 doang kayaknya Tuh kan episode 2, kayak masih 10 episode lagi tuh lu harus nonton banget Kalau lu misalkan lu gabut kan di rumah kan, lumayan banget Untuk endingnya sebenernya siapin tisu aja Oke Lu gak mau spill apapun, gak mau spill apapun sebenernya Ini agak sedikit ini ya, berbau bawang Ah pastinya, pasti banget, itu bawang udah pasti ya Sama kayak snowdrop, ya bener tipis lah sama si snowdrop ini kan Sama si snowdropnya, ah gitu Kalo snowdrop kan ya, akhirnya debunya si Jisoo Setelah berapa lama Blackpink tidak mengeluarkan lagu, ditunggu-tunggu terus Pada akhirnya ada yang solo, ada yang solo, ada yang solo Yang ini solonya beda sendiri Bener Pada akhirnya, ternyata dia bermain film Yes Dan juga dia, ya sama-sama duo visual ya Dia sama si Jung Haein, ini nyeritain kisah cinta juga Sebenernya gue gak spill vlog sebenernya sama Jisoo, karena sebenernya spill vlog itu karena cakep banget Oke itu yang pertama ya, kalo dari visual ya Sudah pasti itu Ya kan, lu juga ngakuin kan sebagai kaum Adam Sebagai kaum Adam melihat dia, apalagi dengan berbusana pakaian zaman dulu Dan dia juga ternyata jadi perawat kan Bener Tiba-tiba harus ngerawat seseorang yang dateng ke asramanya dia, berdarah-darah Siapa yang gak kasihan Ya itu bener banget, gue juga sebenernya bingung karena tiba-tiba si Jung Haein tiba-tiba dateng berdarah-darah Berumuran darah Berumuran darah, gimana gak panik Ya akhirnya ternyata dia di balik darahnya itu ternyata dia jatuh cinta sama seorang lelaki Kalo gue sebenernya kalo jadi si Jisoo pertama gue bakal takut sih, ngibrit dulu ya Dulu karena ya cowok darah-darah kenapa nih kan aneh Tadi beda ya namanya juga Ya it's good to be true lah ya Betul banget Dan ternyata ini adalah ternyata menceritakan ya baik lagi, konflik lagi di antara dua negara Antara Korea Utara dan juga Korea Selatan Ya kalau mirip-mirip sama Crash Landing on New lah Cuman kalo mungkin kalo di Klay kita tau lah endingnya seperti apa Kalo di Snowdrop ya gak mau spill juga, nonton aja sendiri Bagi kalian yang sudah tau Kalo nonton lagi kayaknya nangis lagi kayaknya Bener banget, karena bener-bener apa ya Beda negara tuh kayak bener-bener Kalo misalkan kayak kita kan beda agama, beda provinsi ini beda negara bener jauh banget ya Ujung ke ujung ya Karena si Jisoo ini kan ini dari negara Jerman Kuliahnya di Jerman Iya kuliah di Jerman, terus dari Korut Iya bener-bener ya tau lah ya sebab Medir Korsel dan Korut kan bertentangan Tapi mereka kan sering mencintai sebenernya Itu yang agak bumbu-bumbu asmara itu yang Susah sebenernya Harus disatukan tapi keadaan tidak bisa mempersatukan Bener banget, itu jatatnya ada kuat dari L gitu Aduh guys, harus ditonton Snowdrop Eh ini sebenernya kita yang terima Zwo aja ya Sebenernya L kalo dari lu sendiri ya, lu tuh lebih pentingin cinta apa keluarga negaraan sih? Kalo cinta atau keluarga negaraan, wah berat ya guys Aduh, jatatnya agak berat ya sebenernya Iya Apa sih kalo misalkan lu dihadapkan sama dua ini nih Dua ini, ya pasti Ya kalo itu cinta lah ya Wah cinta ya Mau pindah ke warga negaraan juga yaudahlah yang penting cinta Ini cinta lah ya, oke gak apa-apa Oke gak apa-apa, nanti kita pindah ke negara lain kan Oke It's good baby Tapi, tadi udah ngomongin soal ke negaraan nih ya Ada juga tentang 20th century girl Nah dari namanya lu udah bisa tebak belum nih genrenya atau tahun berapa dari namanya nih 20 century ya pasti genre-genrenya gak tau ya Kalo misalnya, mungkin kalo ngeliat sekilas banyak di media sosial nih lewat terus nih kayaknya nih Ya cerita tentang flashback-flashback gitu gak sih? Bener banget Bener ya? Bener ya? Ini kayaknya lu contohnya gak bagaimana ya Gak gak ya sobat video Si 20th century girl ini Pertama gue liat di Netflix Oke Di Netflix sama gue lagi main Twitter sebenernya Lagi main Twitter kok nih kok treatnya atau trendingnya nih tentang ini mulu Iya, gitu terus Penasaran lah gue cuman kan liat kan cuman kayak gambar doang kan sama video Kayak paling 9 detik, 8 detik kan Iya gak terlalu lama Cuman udah gitu gak ada subtitle lah gue gak ngerti kan Gak ngerti nih Penasaran liat di Netflix kok trending lu nomor satu gak geser-geser Penasaran gue liat gue kirain series pertamanya Tapi ternyata film Ternyata movie Betul kan Nah pas film liat oh 2 jam oke lah kayak gak nyampe 2 jam tapi oke lah kayak Akhirnya gue nonton karena di cover itu kayak anak sekolahan Oh Gue pikir oh konfliknya kayaknya simple deh kayak gak terlalu Iya, slice of life Gak terlalu Gak terlalu pasti kan kayak anak sekolah pasti kayak cuman yaudah cinta selesai pending kan Gue nonton nih awal-awal emang kayak gitu ceritanya Ceritanya di mainin sama si yang mainin nih Backstreet Rookie Yang jadi lawannya si Jichang Wook Jichang Wook pokoknya Nah dia pasangin sama cowok nih Dia yang main drama bukan sweet home juga tapi ada jenre itu juga Jenre, ada zombie-zombie Namanya jadi Pengun Hu Oh Disini lawan si yang main Big Street Rookie sama si Pengun Hu Ini orang mainin nih berdua nih cowok sama cewek Mereka SMA Awalnya mereka tuh gak kenal leket Oke Jadi ya si ceweknya ini punya bestie lah cewek Nah temennya ini tuh ternyata punya penyakit Jantung, jantung gitu kan Terus dia suka sama si Won Hu Nah lu tau gak sih yang gue sebenernya agak-agak dia Gue bikin salvok gara-gara temennya ini suka kan sama si Won Hu Dia minta tolong sama si yang main Best Street Rookie ini Nah namanya itu tuh Kim Yu Joong Oke Kim Yu Joong ya Nah yang main Best Street Rookie lawannya dia cangguk Nah tolong, eh tolongin dong gue suka nih sama Won Hu Deketin gue dong kayak gitu kan ala-ala kayak Kayak ini ya apa namanya Mencari cupidnya ya Kayak gitu Kita bantuan Abis itu dideketin lah nih sama si Kim Yu Joongnya Tapi dia cari tau dulu nih Won Hu tuh siapa sih segala macem Tapi ternyata-oh ternyata karena temennya lagi operasi jantung Sakit jantung kan keluar negeri ke US Nah karena si Yu Joongnya ini nyari tau tentang si Won Hu terus Jatuh cinta Suka gitu kan Cinta segitiga Bener Uth nih ya kalo dari cerita gue Lu bisa tebak gak si Won Hu suka juga apa gak sama si Kim Yu Joongnya Feeling gue sih enggak kayaknya Awalnya gue juga kayak gitu Tapi ternyata Karena mereka gak deket kan Tapi ternyata diceritain lagi lah nih di flashback Kalo si Won Hu sebenernya suka duluan sama si Kim Yu Joong Ya kan kayak diputar-putar gitu gue suka kayak Oke gue suka gue nontonin lagi Gue nontonin lagi Agak plot twist ya guys Terus akhirnya at the end pokoknya selama udah berjalan-berjalan terus At the end si Won Hu confess Confess ke Kim Yu Joong gue suka sama lu Kim Yu Joong lu tau gak sih kayak drama-drama pada umumnya kayak enggak enggak Temen gue suka sama lu Iya temen gue suka sama lu Temen gue suka sama gue gitu Tapi sebenernya Mau hati Mau iya wak Mau Mau sobat video ya Tau kan kadang-kadang suka kayak gitu ya Demi temen ya Nah langsung lah Gak gak mau gak mau Tapi disitu Akhirnya si Si Won Hu nya ini Pergi ke Suzy Land Suzy Land atau Selandaya Baru ya Pokoknya kayak gitu lah Kesana Karena untuk ngemuin adenya Sama bapaknya disana kan Ketemu Tapi sebelum mereka pergi tau gak sih Apa yang si Kim Yu Joong ngelakuin Dia ngejar di sekolah Dia bolos Dia bolos Dia ngejar si Won Hu Dia bilang Akhirnya dikonfes juga Gue suka sama lu juga Kayak gitu Terus gue kayak masih belum sedih Kayak oh yaudah Nanti juga balik lagi kan Kayak yaudah Ternyata pas penjalanan Nah mereka kan kalo di jaman dulu kan Kayak tahun 80-90 kan gak ada Belum ada handphone ya Handphonenya kayak masih jadul lah Biasa aja jadul banget Pijer gitu kan Sobat Video Kalau lo tau kayak nomornya Berapa terusan ya kan Tapi kayak kayak gitu Tapi tetep kontek-kontek kan Terus at the end Di tahun 2000-an Langsung tahun 2000 ya Itu Tujungnya langsung kayak Aduh gue galau nih Pasar gue kemana ya Gitu kan Tapi kayak lama-lama Makin kesini Oh yaudah mungkin kayak Mereka ninggalin gue Atau sibuk apa gimana Karena sebenarnya Mereka gak ada status juga ya Karena cuma saling confess doang Cuman gak ditembak guys Bener Bener banget Cuman kayak gue suka sama lo Yaudah Oke gue juga suka sama lo Cabut ya Iya kini tadi doang kan Yaudah oke gue juga belum sedih banget disitu Terus ternyata bertahun-tahun-tahun Sampai tahun 2010 itu Kan udah dewasa banget kan Degit deh Nah ternyata gue pikir kan ada bacaannya kayak Ateneer Slater apa segala macem kan Gue pikir oh yaudah nih si Kim Ujungnya udah married juga kali ya Ternyata belum Oh Dia masih nungguin si Hun Masih nunggu Sampai dijodohin sama temen-temannya Mereka kayak Yaudah gue gak mau Gue masih mau Hun Woo Kayak gitu kan Ternyata pas dikasih tau sama Adeknya Hun Woo Yang tadi gue bilang sih Dia kan Hun Woo kan Suzeriland Karena mau ketemu sama Sama bapak sama adeknya Iya Adeknya udah gede kan Nyamperin lah si Kim Ujung Kasih tau Kalo si Hun Woo udah gak ada sebenernya Di tahun 2000 itu Masuk tahun itu Langsung kayak Yaudah oke Ditinggalin Karena sebenernya si Hun Woo ini anaknya Art banget Dia bikin museum Buat Isinya tuh kayak kredit Buat si Kim Ujung Memorabilia ya Iya bener-bener sama sih Hun Woo juga tentunya Temen-temenin langsung kayak Wow Oke cerita ini Sekali lagi back lagi ya Gue gak mau spill untuk endingnya ya Itu sebenernya bukan ending ya Sobat Medio ya Nonton sendiri aja Oke Pokoknya itu Ya sedih sih sebenernya Oke Karena menunggu cinta yang Ternyata tidak ada Iya Iya bener banget kan Emang sebenernya itu yang rawan tuh tahun 80-an sih Dracor Dracor Rawan banget Persekolahan apa segala macem Sekolah Terus apalagi tadi pemberontakan Iya rawan banget Itu Bikin Bener Pusing tujuh keliling guys Bener banget Terus ada juga tahun 80-an sebenernya kayak Ini lo tau gak sih kayak ada yang replay 88 Itu gue liat tuh yang replay 88 Iya ada tiga replay kan sebenernya kan Tiga replay 1988, 1994, sama 1997 Bener Tapi yang paling selesai itu 1988 karena Relate sih sebenernya kan menceritakan Apa namanya menceritakan lima sahabat Yang dimana tinggal satu komplek Kita bilangnya komplek karena di Indonesia kan Iya bener ya Dan gak cuman mereka doang yang sahabatan ternyata orang tuanya juga sahabatan Iya karena tetanggaan juga kan pada zaman itu Tetanggaan juga Maksudnya kayak bondingnya ini banget Gak cuman anaknya Betul Dapet banget pokoknya semuanya Bener 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 Lalu gitu di SMA juga kan Yes Iya bener banget Itu jaman-jaman SMA kan jaman-jamannya orang Ya Gimana sih Temennya banyak banget Apalagi kalo udah sekomplek bareng-bareng semuanya Ya lucu deh pokoknya Apalagi orang tua-orang tuanya kan Menurut gue Semuanya ada disitu sih Persahabatannya ada Persahabatannya cinta anaknya juga ada Konflik juga ada Bener kayak bener-bener yang emang ribet aja Pokoknya selalu ada konflik Yang kita omongin dari tadi itu dramanya selalu ada konflik Bener konfliknya apa sih El kalo disitu Sebenernya kayak Gak usah ngomongin konflik lah ya Kayak maksudnya persahabatan mereka Persahabatan Mereka Itu gue nyantol banget sih sebenernya Percintaan sih sebenernya sih Cinta segitiga Cinta segitiga Bukan segitiga Untungnya ya guys Untung ya bukannya segitiga ya Segitiga aja jangan banyak-banyak Nah jadi ini kan sebenernya 1988 ini ada 20 episode Cukup panjang Bener panjang Panjang banget Dan satu episodenya itu cukup panjang juga Iya satu jam mam lebih Satu jam mam lebih Jadi kalo misalnya dihitung-hitung ya 20 jam Ya seharian ya untuk kalian yang ingin nonton 19 reply Bisa banget sih 24 jam gak tidur ya berarti ya Gak tidur Apalagi di plus sama jajan-jajan mungkin kan Bener Cocok banget Nah jadi ini ceritanya itu adalah di female leadnya Itu di Hiiri yang meren jadi doksun Disini kan dia jadi anak tengah Meskipun gue bukan anak tengah tapi gue ngerti lah Dimana kan sebenernya dia tuh kondisi ekonominya tuh agak kurang Bener Sampai di satu sisi dia orang tuanya dia masakin Buat ketiga anaknya Termasuk si doksun ini di anak tengah ini Hanya dua telur aja Dimana dia harus ngalah Ini mereka tiga saudara kan Tiga saudara Doksun ada Bora sama yang cowok Sama yang cowok Dan dia anak tengah kan Sementara ibunya orang tuanya dia cuman masak Dua telur aja Sementara kan anaknya ada tiga yang harus dikasih makan kan Apalagi sebenernya itu doksun sebenernya suka Sama telur ceplok Gue inget banget Gue inget banget sama episode itu dikasih nih jebret di meja Dua telur Diliatin Maknya bilang Dia bilang Kamu gak suka telur kan nih Makan aja kacang tanah Sama kayak aku Maknya dia bilang gitu Dia diem Eh mama emosi nih berhari-hari gitu terus kan Dibanting tuh sempit di meja Dia bilang Halo guys gimana coba perasaannya Ya sok sih sebenernya Suka Harus ngalah Harus ngalah Cuman gue mikir lagi nih sebenernya Ini sebenernya agak Apa namanya Maknya nih ya Karena dia ada dua telur ya Digabung aja gak sih bisa dibikin tiga ya Ya gak sih Gue tadi awalnya mikir pas nonton itu Mikirin ya kalo misalnya ada Ini instan juga dibikin jadi martabak telur kan cocok ya Iya Jadi versinya versi besar gitu kan Terus-terus gue tuh sebenernya yang tadi lu bilang kan Cinta segitiga Cinta segitiga Karena pure banget nih orang Iya Berlima mulu kayak main mulu gitu kan Udah gitu ngomong kayak Bar-bar gitu juga Cownya kayak bar-bar banget gitu kan Bener Kayaknya gak ada deh Lama-lama mungkin pas mereka adulting Numuni Semakin tumbuh Iya Kayaknya si Pak Bogom si Cotek suka sama si Dok Sebenernya kayaknya kok agak beda nih pandangannya Kan kayak Patut dipertanyakan Kalau udah suatu persahabatan itu tidak ada suka dan suka Bener Karena sih sebenernya ada sobatnya dia sih Kalau emang gak ada komen itu Gue kasih dua jumpal buat lu Iya Kalau kalian ada temenan sama Ya sahabat kalian yang beda gender Dan tidak pernah suka Iya Langsung Empat ya Komen langsung ya Langsung Terus sebenernya Sebenernya gue tuh tim jumpal Kalau dulu kan abis nonton Eh lu tim apa Tim Coy apa tim jumpal Langsung ada ini ya Enggak gue jumpal Gue jumpal gitu kan Cuman ada juga yang tim si Coy dia bilang Enggak jumpal tuh pengecut Gak berani bilang Gak berani confess Iya sih Terlalu ini ya jual mahal Gue pikir kayak Kan dalam temenan gak mungkin semua orang udah di confess ya Iya apalagi Iya kan Bukan lagi Akhirnya gue rewatch terus Tapi kayak tetep nyesek Karena endingnya gak berubah ya Gak berubah Gak berubah Mas lagi nih Movie yang angka 2521 2521 2521 2521 Ini yang baru nih Dia kan gak pernah yang kaya Gak pernah yang kaya Gimana banget Gak pernah yang kaya Gak kayak gitu kan Dia memang yang kaya Tapi tetep Cowok cool Cool ganteng Eh pada umumnya gimana sih Oke Baunya nebar banget kan Gue santan banget Oke Kalo udah pake jazz gini nih pokoknya Dua jempol Ya kan gak selalu banget pokoknya Nah awalnya gue nonton ini karena sebenernya penasaran Karena apa sih kok ngomongin tentang cita-cita Kayaknya aduh gue basic banget ya Gue nonton episode pertama Oke si Kim Terry ini Dia tuh di sekolah dia pas SMA kan Dia SMA kelas 2 nih SMA kelas 2 Dia tuh main anggar tau gak sih Main anggar tuh yang kaya Iya gitu kan Di anggar gitu kan Dia tusuk-tusuk main anggar pake besi Nah Dia ngefans banget sama Ada namanya tuh atlet Kalo di korea tuh ada namanya tuh Ini Temennya dia Atlet Maaf di sekolah teyang Oh iya Kalo di korea ada namanya sekolah teyang SMA teyang Itu ada atlet-atlet anggar Dia pengen banget Khusus ya Sekolah khusus untuk atlet anggar berarti Iya Sebenernya dia kayak sekolah umum Cuma ada khususnya lagi Oh udah khususnya untuk anggar Oke Nah dia pengen masuk banget sekolah situ Dia kayak pulang sekolah Di sekolah sebelumnya kesana Ke SMA teyang buat ngeliat Akit favoritnya dia Gak lama Dia minta sama emaknya Dia bilang Omah Dia bilang gitu kan Aku pindah sekolah Dia bilang gitu kan Aku mau jadi anggar Menggapai cita-cita Bener banget kan Masih dari kecilnya suka sama anggar Pertama sebenernya gara-gara Bokapnya Masih kecil 4-5 tahun nama bokapnya ngajak Dia ajarin ya Main anggar nih Sini ayo kita ke Perancis Ada Maka buat latihan anggar Disitu di Perancis saling liburan Disitu dia latihan Kok lama-lama Seru juga nih ya Bapaknya Keraian guys ternyata Iya kan Terus akhirnya disitu kayak Bapaknya nanya Mau latihan lagi gak Dia bilang mau Dia bilang gitu kan Mau dia bilang Akhirnya gila digelutin terus sama si Kim Terry ini Betul Tapi sebenernya ada Momen setnya Sobat Medio Karena setelah-setelah si Kim Terrynya lagi gulutin anggar Bapaknya meninggal Oh Tapi dia gak stop Dia gak stop main anggar Dia terus main Dia tetap melanjutkan Dia terus main anggar Tapi yang jadi konfliknya Kemampuan dia atau skill dia disitu aja Gak naik-naik ya Iya Stuck aja Stuck aja Sampai mamanya Karena mamanya sebenernya kan ini si omanya kan jadi news anchor ceritanya Di UBS TV Nah jadi news anchor namanya bilang gini Kamu kok gak naik-naik ya skillnya Pokoknya pada intinya kayak gitu Akhirnya tapi disitu Kim Terry masih diem aja Diem-diem aja Sampai dia terpacu Karena apa? Dia ketemu sama Nam Jo Hyuk disitu Nam Jo Hyuk Dia ketemu disitu Jadi ininya ya Apa namanya Bakar jadi energi dia Iya Kayak support system gitu ya Support system Nah disini Nam Jo Hyuk jadi Becky Jin Namanya Becky Jin ini sebenernya kan Dari judulanya sebenernya udah tau ya Dari umurnya si Becky Jin sama si Kim Terry Tapi bukan saat mereka ketemu ya Umur mereka gak segitu Beda Beda Kim Terry kan masih 18 tahun Si Becky Jin 22 Beda 4 tahun Beda 4 tahun loh ya Begitu naik nanti ya Nah disini konfliknya Kalau tadi Kim Terry jadi atlet anggar kan Dia jadi pengen atlet anggar Tapi di Becky Jin ini Dia lebih ke concern kehidupannya dia Yes Karena hidupnya dia itu Terseok-seok banget Pas ke IMF Yes Itu ada krisis gitu kan di kuali Krisis moneter Bener Bapaknya dulu kaya banget Punya perusahaan tapi bangkrut Setresis itu dia harus tari duit Gimana segala macem Ngedapet kerjaan Tapi dia lulusan SMA Karena kan pada zaman dulu Lulusan SMA Susah banget cari kerjaan Tapi ada yang mau nerima dia Di UBS itu Jadi reporter Oh jadi reporter Iya Jadi anak buah mamanya Bener reporter magang Nah dia ketemu lama Si emaknya Kim Terry Tapi belum tau nih Kalau ini si omanya Kim Terry Dia bilang gitu kan Oke Pasti kaya atasan sama bawahan Lalu pas berjalannya Hubungan mereka Istilahnya kaya udah saling suka Udah saling suka Sebenernya mereka belum confess Tapi udah saling semangatin Kim Terry nya masih kaya Sekiranya stuck aja di semangatin lah Sama si Nam Jovip nya Sama si Becky Jin Semangat pasti bisa Si Kim Terry juga ngemangatin si Nam Jovip Supaya ga nyerah Nyari kerjaan Luar biasa Tapi di momen lucu juga Karena kakuan mereka tuh konyo-konyo lucu sebenernya Ntar si Becky Jin lagi stress Di tengah jalan Dia kan sekarang ketolak Wawancara berita Pas lagi ngelamar di Kerjaan Oh bukan di UBS ya Rivalnya 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 UBS namanya nih ya Berarti ditaruh disini sama editor ya Ditaruh ya Oke disitu ya Ketolak lah sama HRD nya Ketolak Stres nih Terus Kim Terry Bukan yang ngemangatin Ketiduran si Becky Jin ya Dia pasangin kertas Di isengin kan sama si Kim Terry nya Katanya Aku ga lolos kerjaan Kayak gitu Pokoknya sebenernya kayak lucu-lucu Konyo gitu cerita Ceritaannya Itu bikin jadi semangat sih sebenernya Bener Tapi konfliknya ada di episode terakhir sebenernya Kalau menurut gue Yes Dimana kita harus melanjutkan hidup ya guys Bener Kalau misalnya kalian bisa melanjutkan dua-duanya secara berdampingan Keren Keren banget itu sebenernya Karena sebenernya jarang yang bisa survive Jarang yang bisa survive Iya kan Karena harus ada yang dikorbankan Bener banget Aduh gue sebenernya kalo bahas-bahas kayak gitu deh sebenernya Luar biasa Susah Hari ini Sulit Saya banyak mendengarkan referensi-referensi drakor dari Keren Dan tentunya kayaknya bakal menonton deh Ini kan Sama gue juga sebenernya dapet insight dari lu Tentang si snowdrop itu kasih Gimana ya jadi blink ya susah ya Iya langsung soft vlog ya sama Kim Jisoo Kim Jisoo nya itu kan Thumbs up 4 thumbs up banget Soft vlog juga gue bener-bener keren banget Nah Jadi Gimana nih menurut sobat medio Kira-kira udah nonton yang mana dan Kalo misalnya ada referensi-referensi drama Korea ini bisa langsung tulis aja di kolom komentar Nanti kita akan bahas bareng-bareng tentunya Nah Kalo tadi kita udah bahas tahun 80-90-an Kalo sobat medio-dereferensi lagi Tahun 2000 2010-an Yang baru Yang trending Boleh banget Langsung komen aja Langsung komen aja Bener-bener Dan tentunya Jangan lupa Bisa lewat DM juga Bisa lewat DM di atmedio by KG Media Juga bisa lewat email di podcast at kgmedia.id Dan tungguin terus episode what's online ya Oke Bye bye Sampai jumpa